Semua ini bukan punya kita Allah tidak mengatakan kamu keluar tidak bawa apa-apa Kata Allah Kamu tidak tahu apa-apa Jangankan bawa Tahu pun tidak Namamu pun diberi orang lain Abdul Somad Batu Bahra Itu bukan kemauan saya Kalau saya mau paling tidak Michael atau apa gitu Ini orang lain yang ngasih Nama kita bukan punya kita Mohon maaf jangan tersinggung jangan marah Kalau boleh saya nanya Apa ada jamaah Masjid Al-Falah ini lahir bawa ATM Enggak ada Datangnya enggak bawa apa-apa Matinya pun hanya digulung dengan kain kapan Mau diplomat, mau penjual tomat, mau orang kaya, mau rakyat jelata Sama Sekaya-kayanya orang Enggak mungkin kain kapannya 70 lapis Sekaya-kayanya orang Tetaplah 3 lapis Paling banyak Sudah hebat betul itu Pada akhirnya kita pun akan menghadap Allah SWT Yang kita bawa Hanyalah Amal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi Anak-anak tetap menghapal Quran Di sini tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah Mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767-7777-227 Atas nama Pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah Maksa Nomor admin Jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazib ni'matihi tatimmu salihat Wassalatu wassalamu ala sayyidi s-sadat Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sodri Wa yassir li amri Wakhlun uqadatan min lisani Yafqahu qawli Bapak ibu Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ikatan Yang disebut dengan Pernikahan Mudah-mudahan keluarganya Sakinah muadah warahmat Lalu kemudian Menabung sedikit Demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Yang pertama dibeli adalah tanah Setelah beli tanah Dicari arsitek Gambar Berdirilah rumah Setelah rumahnya berdiri Lengkap dengan kamarnya Toilet Dapur Kamar mandi Taman Kolam Dan sebagainya Lengkap Cantik dan indah Barang-barang pun mulai dipindahkan Tempat tidur Pindah Lalu kemudian Ruang tamu Diisi dengan kursi Kulkas Alat-alat Datang Malang tak dapat Ditolak Untung tak dapat Diraih Kita kalau ceramah Kalau ngomong Kalau cerita Jangan kita bayangkan Itu terjadi Pada diri orang lain Kalau saya sedang ceramah Ngomong begitu Saya tidak membayangkan Itu terjadi Pada bapak Pada ibu Pada orang lain Tapi pada diri Saya sendiri Andai itu terjadi Pada diri saya Sebelum saya pindah Ke rumah yang baru Saya meninggal Pertanyaannya Rumah itu milik siapa? Rumah itu milik Ahli waris Istri saya dapat berapa? Istri Dalam Al-Quran Walakum nisfuma Taraka Azwajukum Illam yakullahun nawalad Hai para suami Kamu dapat Setengah Harta Istrimu Kalau tidak ada anak Fainkana Lahun nawaladun Kalau ada anak Falakum Urrubu'u Kamu dapat Seperempat Jadi seandainya Rumah itu dijual Harganya Sepuluh miliar Maka ibu Meninggal Bapak ini Mendapat Dua miliar Setengah Ibu sudah bisa Bayangkan Kalau duit mereka Dua miliar Setengah Itu yang nangis Itu cuma Sebelah kanan Aja Yang sebelah kiri Mana yang Dipinang Bulan depan Saya berharap Mudah-mudahan Tau siasa ini Tidak merusak Kemesraan Bapak dan ibu Bisa Bisa janji Jangan pulang dari sini Nanti Bapak minta kopi Mana kopi Buat aja sendiri Walahunna Prabu'u'u Ilam Yakul Lakum Walad Ibu Dapat Seperempat Kalau Tidak Ada anak Fainkana Lahunna Fainkana Lakum Waladun Falahun Tapi kalau ada Maka ibu mendapat Seper delapan Seper delapan Berarti Satu miliar Dua ratus lima puluh juta Kalau ibu dapat Satu miliar dua ratus lima puluh juta Maka Ini dibalik lagi Soalnya tadi kan bapak Tadi kan ibu yang tinggal Sekarang kita balik, bapak meninggal Untuk apa? Supaya adil Soalnya kalau banyak juga perempuan yang komplain Ustaz Al-Busama ini kalau cerita pas bin meninggal Perempuan aja Ini di masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan ini Seimbang Ibu mendapat seper delapan Seper delapan Satu miliar Dua ratus lima puluh juta Tapi Ada lagi namanya Kompilasi hukum islam KHI Dalam kompilasi hukum islam Harta yang dicari bersama Setelah pernikahan Itu dibagi dua Namanya Gono Begini Ustaz apa arti gono gini Artinya kau begono Aku begini Berapa harga rumah itu? Sepuluh miliar Apakah itu dibawa sebelum menikah Atau dapat setelah menikah? Setelah menikah Berarti sebelum dibagi Dibagi dua dulu Almarhum Lima miliar Ibu dapat Lima miliar Kira-kira Kalau ibu dapat Lima miliar Gimana perasaannya? Sudah terlihat Senyumnya Dari balik kaca Perempuan hanya bertahan Dalam Al-Quran Kalau ada suami meninggal Maka istri bertahan Empat bulan Sepuluh hari Cuman empat bulan Sepuluh hari Setelah empat bulan Sepuluh hari Kalian pun dipinang oleh Brondong manis Memang bapak Keliatannya senyum Tapi agak pahit Apa maksud Ustaz Abdul Sohmat Pagi-pagi gini Kok udah membangkitkan Emosi kan? Apa maksud Ustaz Sohmat Pagi-pagi ini Kok udah cerita Jual rumah? Apa maksudnya? Saya mau Kasih tahu Tidak ada yang Abadi Hubungan suami istri Putus dengan Kematian Rumah yang kita Bangun bersama Dijual Diambil ahli waris Satu-satunya Yang kekal abadi Hanyalah Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan Segera transfer Ke nomor Berikut Inilah yang Cuman kekal abadi Memang saya Sedang tausiah Di Lombok ini Sekarang Tapi yang menonton Ini berapa channel Sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Itu yang kamera Besar Itu Youtube Kalau kamera Kecil TikTok Jadi saudaraku Dimanapun berada Dari Sabang Sampai Papua Yang mendengar Tausiah Subuh ini Dimanapun Kalian berada Kalian transferkan Kemari Mengalir Pahalanya Jangan kalian harapkan Rumah kalian Akan diambil Oleh istri kalian Ahli waris Akan mengambil Ada seorang Jamaah Sedang sakit Pakai Lilin Kenapa Pakai Lilin Waktu itu Belum ada Lampu Listrik Pakai Lilin Begitu Dia menghempuskan Nafas Terakhir Meninggal Nafas kita Ini kan Cuman dua Tarik Sekali Hembus Sekali Hembusan Yang terakhir Habis Ulama Yang disamping Itu Yang mentalkin La Ilaha Illallah Habis Langsung Dia hembus Lilin Padam Yang lain Ribut Kenapa Kamu Padamkan Lilin Orang Ninggal Justru Kita Menghidupkan Tadi Ketika Dia masih Hidup Lilin Ini Punya Siapa Punya Dia Ketika Dia masih Hidup Lilin Ini Punya Dia Kita Halal Memakainya Setelah Dia Meninggal Lilin Ini Punya Siapa Punya Ahli Waris Haram Kita Pakai Lilin Ini Kata Ulama Karena Kita Belum Izin Pada Anak Dan Istrinya Ahli Waris Belum Sepakat Lilin Ini Menerangi Kita Itulah Maka Saya Padamkan Sedetik Setelah Kematian Lilin Di rumah Kita Pun Bukan Punya Kita Apalagi Sorban Yang Cantik Dan Indah Semua Ini Bukan Punya Kita Akhrajakum Mimbutuni Ummahatikum Kamu Keluar Dari Rahim Ibu Kamu La Ta'lamuna Syai'ah Allah Tidak Mengatakan Kamu Keluar Tidak Bawa Apa Apa Kata Allah Kamu Tidak Tahu Apa Apa Jangankan Bawa Tau Pun Tidak Namamu Pun Diberi Orang Lain Abdul Somad Batu Bahra Itu Bukan Kemauan Saya Kalau Saya Mau Paling Tidak Michael Atau Apa Gitu Ini Orang Lain Yang Ngasih Nama Kita Bukan Punya Kita Mohon Maaf Jangan Tersinggung Jangan Marah Kalau Boleh Saya Nanya Apa Ada Jamaah Masjid Al-Falah Ini Lahir Bawa ATM Gak Ada Datangnya Gak Bawa Apa Matinya Pun Hanya Digulung Dengan Kain Kapan Mau Diplomat Mau Penjual Tomat Mau Orang Kaya Mau Rakyat Jelata Sama Sekaya Kayanya Orang Gak Mungkin Kain Kapannya 70 Lapis Sekaya Kayanya Orang Tetaplah 3 Lapis Paling Banyak Sudah Hebat Betul Itu Pada Akhirnya Kita Pun Akan Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Bawa Hanyalah Amal Soleh Tapi Amal Soleh Kan Banyak Pak Ustadz Ada Solat Ada Puasa Sunat Ada Zikir Ada Baca Quran Sekarang Kita Lihat Di Quran Amal Soleh Apa Yang Paling Diinginkan Orang Mati Ketika Orang Mati Ditanya Hai Mayat Mayat Jenazah Jenazah Seandainya Kamu Kukasih Hidup Lagi Kamu Mau Apa Malaika Menjawab Lawla Akhartani Ila Ajalin Qarib Berilah Aku Waktu Hidup Sebentar Semenit Sedetik Ya Allah Kalau Kuhidupkan Engkau Sedetik Kau Mau Apa Mereka Menjawab Andai Dia Dikasih Hidup Sedetik Maka Yang Dia Lakukan Adalah Memencet Tombol Transfer Ke Nomor BSI 714 495 1721 Atas Nama Pembangunan Masjid Al-Falah Ini Ustaz Baru Ceramah 15 Menit Kok Udah Diulang Dua Kali Dia Memang Setiap 5 Menit Diulang Terus Kau Kalau Dikasih Hidup Sedetik Bukan Semenit Tik Maka Perbuatan Yang Akan Dia Lakukan Adalah Tik Langsung Transfer Makanya Tidak Ada Alasan Lain Dimana Mana Saya Kalau Tau Siah Penggalangan Dana Itu Biasanya Ada Kotak Kotak Kresek Tapi Di Masjid Al-Falah Enggak Ada Kenapa Karena Di sini Langsung Transfer Banking Begitu Keren Mesir Ini Luar Biasa Langsung Buka Handphone Langsung Klik BSI Langsung Nomor Langsung Transfer Setelah Itu Meleleh Air Maka Ibu Kenapa Nangis Karena Ustaz Soma Cerita Tentang Rumah Tadi Bukan Ustaz Karena Cerita Tentang Suami Ninggal Bukan Kenapa Nangis Salah Pencet Apa yang Ibu Pencet Maksud Saya Mau Kirim Seratus Ribu Tapi Karena Ceramah Usat Terlalu Bersemangat Saya Pencet Nolnya Enam Jadi Berapa Yang Tertransfer Satu Juta Yang Salah Transfer Satu Juta Ini Mau Saya Kasih Tahu Misalnya Tabungannya Seratus Juta Amin Seratus Juta Misal Tabungan Seratus Juta Ini Misal Walaupun Kenyataannya Satu Milyar Tabungannya Seratus Juta Pas Dia Transfer Ke Nomor BSI Masjid Al-Falah Tertransfer Sejuta Berarti Yang Tinggal Di Bank 99 Juta Yang Tinggal Di Bank Kan Tinggal 99 Juta Beberapa Menit Setelah Itu Ninggal Yang Saya Tanya Ninggal Ini Ustaz Tadi Kok Cerita Ninggal Terus Yang Mau Saya Tanya Adalah Ketika Yang Diteransfer Satu Juta Berarti Tinggal Direkening Bank 99 Juta Meninggal Meninggal Siang Ini Yang Mau Saya Tanya Yang Dibawa Mati Yang Satu Juta Kemari Atau Yang Seratus Juta 99 Yang Satu Juta Itulah Milik Engkau Yang Salah Kirim Tadi Yang 99 Akan Dipakai Dibawa Dibagi Oleh Siapa Yang Akan Dipinang Oleh Bronis Empat Bulan Sepuluh Hari Kedepan Dapat Gonogini 5 Milyar Dari Gonogini 5 Milyar Itu Almarhum Dapat 5 Dapat Lagi Seperdelapan 5 Sekian Tabungan 99 4 Bulan 10 Hari Kedepan Sekarang Bulan Kita Hitung Langsung Sama Tanggal Tanggal Sekarang April Mei Juni Juli Agustus Mereka Pilih Tanggal Cantik Tanggal Merah 17 Agustus 17 Agustus Mereka Pun Jalan Jalan Yang Ayo Kita Jalan Jalan Melihat Orang Panjat Pinang Ayo Suri Suri Pun Mereka Jalan Pakai Motor Baru Maklum Baru Dapat 5 Milyar Motor Baru Yang Bunyi Kena Alpot Nya Bebe Bebe Jalan Terus Suaminya Yang Baru Nanya Mana Makam Suamimu Yang Lama Sakinkan Kuatnya Pegang Pinggang 那 Gak Bisa Nunjuk Pakai Tangan Itu Sana memang cerita saya subuh ini agak menyakitkan guys tapi maksud saya bukan mau menyinggung perasaan bapak-bapak maksud saya kalau memang sakit hati kita marah kita dengan kenyataan ini transfer segera saya gak mau setelah acara ini tiba-tiba nanti semua datang ke ketua masjid tolong Ustaz Soma itu jangan bawa kesini lagi memang betul isu yang kami dengar selama ini dia itu memang Ustaz Provokator saya gak ada niat apa-apa Bu niat saya cumanya lillahi ta'ala ini yang saya ceritakan ini untuk kepentingan saya untuk kepentingan kita kita banyak orang berpikir kalau sedang melihat masjid belum selesai aduh masjid lagi masjid ini andai tidak kita tolong masjid ini tetap jadi betul berapa banyak masjid yang tidak kita tolong tetap jadi kalau kita bantu masjid ini kita bukan menolong masjid ini masjid rumah Allah ini masjid bukan punya kita wa'anal masajid alillah kalau kita bantu masjid ini kita sedang menolong diri kita sendiri Allah Maha Kaya siapa yang kafir siapa yang ingkar siapa yang gak mau nolong masjid Allah Maha Kaya untuk menolong rumahnya tak ada yang sulit bagi Allah banyak orang sekarang dia anggap kalau dia sedekah dia nolong kita Allah tidak perlu kita rokaan pertama yang saya baca tadi siapa yang berbalik meninggalkan agama ini dia tidak peduli kepada rumah Allah dia tak peduli kepada agama Allah Allah tidak rugi sedikitpun Allah akan tetap membalas orang yang bersyukur ada satu rumah yang tidak dibagi oleh ahli warisnya kalau saya pejamkan mata saya sekarang saya bisa melihat rumah itu saya masuk ke pintu gerbangnya tangganya masuk ke dalam di tengahnya ruang tamunya besar sekali di sebelah kiri ada kamar-kamar di sebelah kanan ada taman tamannya di tengah rumah di depan ada kamar besar di atas lagi rumahnya lantai dua rumah itu sampai sekarang tidak dibagi ke ahli waris kenapa? karena almarhum memberikan rumah itu sebagai rumah wakaf jadi bapak kalau mau rumahnya tidak dibagi wakafkan segera wakafkan kemana? ke pengurus masjid al-kawam ustaz ini ujung-ujungnya kesini terus jadi rumah yang tidak dibagi ke ahli waris tadi masih ada sampai sekarang Pak Ustaz rumahnya masih ada ah serius Pak Ustaz rumahnya masih ada yang mewakafkan siapa? yang mewakafkan itu pemilik ruang kemana dia wakafkan? diwakafkannya ke Raja Hasan II siapa namanya? Raja Hasan II Hasan II menerima rumah ini lalu dibuatnya sekolah khusus belajar hadis nama sekolahnya Darul Hadis Darul artinya rumah hadis artinya rumah belajar hadis dimasukkannya nama dia Darul Hadis Al-Hasaniyah tempatnya di kota Rabat di negara Maroko orang Indonesia yang pertama belajar disitu dari Pulau Madura namanya Bapak Abdul Holik Nur Ali dari Pulau Madura udah meninggal Allahumma'firlahu warhamu gak banyak orang Indonesia yang dapat gelar doktor disitu salah satu yang selesai S2 dan S3 disitu namanya siapa namanya ya? Dr. Subhanacim di sekolah itu jadi setiap kali Profesor, Doktor, Tuan Guru Kiai Haji Subhanacim ini cerama ngajar di kampus tausiah, zikir pahalanya ngalir ke yang mewakafkan rumah Darul Hadis itu bayangkan sekali kemudian ada lagi satu alumni tapi gak sampai doktor cuma S2 aja disitu namanya Abdul Somad saya selesai disitu datang 2004 baru diingatkan Tuan Guru Subhanacim tadi saya udah mulai lupa beliau bilang Abdul Somad kami ketemu 2004 sekarang 2020 ternyata hari ini ulang tahun pertemuan kami yang ke-20 tahun Allahu Akbar satu sisi saya bahagia saya senang tapi satu sisi saya lama merenung udah tua juga rupanya udah 20 tahun pertemuan kami dulu 2004 sehari sebelum tsunami saya sampai lalu ketika terjadi tsunami besoknya saya ke Darul Hadis di rumah wakaf itu tiba-tiba semua datang menemui mengucapkan bela sungkawa gimana kabar ayah kamu gimana kabar ibu kamu gimana kabar keluarga kamu kami mendengar musibah tsunami saya bilang tsunami-nya di Aceh dari Aceh ke kampung kamu berapa lama kalau naik mobil dari Aceh ke Medan 12 jam dari Medan ke Riau 12 jam oh kata mereka ternyata jauh dari Aceh kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat tetap mengalir wakafkanlah rumah jadi kalau ada orang yang ngatakan jangan bangun rumah bagus-bagus rumah gak bisa dibawa mati siapa bilang siapa bilang rumah gak bisa dibawa mati saya justru mengajarkan saya justru menyampaikan bangunlah rumah bagus-bagus cantik-cantik besar dua lantai kamarnya banyak wakafkan untuk masjid Al-Falah setuju? setuju bapak sudah setuju tinggal ibu lagi ibu setuju? perempuan itu kalau ditanya dia memang gak berbunyi dalam hadis begitu diam tanda setuju bapak kalau gak percaya nanti pulang tanya mama rencana papa mau kalau dia diam itu tanda ngamuk tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ustaz profesor dokter subhanacim itu alumni dari rumah wakaf darul hadis al-hasannya tadi beliau minta saya jadi imam di masjid Al-Falah ini tadi di jalan saya dengan Habib Doktor Zaki Abdillah itu senior saya di Mesir beliau ketua tim di Nusa Tenggara Barat jadi waktu Prof Subhanacim bilang nanti subuh ke masjid saya ya satu sisi saya mau mengiakan tapi di sisi lain jadwal Nusa Tenggara Barat ini sudah saya serahkan ke Habib Zaki jadi saya dilema mau mengiakan takut kualat sama Habib mau nolak takut kualat sama senior karena dua-duanya senior yang satu senior di Mesir yang satu senior di Maroko akhirnya saya bilang Sidi Sidi bahasa Arabnya Sayidi artinya Sayidi artinya tuanku karena orang Maroko susah nyebut Sayidi jadi dia bilang Sidi kalau perempuan Sayidati karena susah menyebut Sayidati jadi Sidi sampai ke kita tanya jadi satu Sidi Sidi Khadijah Sidi Aisyah Sidi Fatimah itu berasal dari Sayidati saya memanggil beliau Sidi jadi saya bilang Sidi saya payah untuk mengiakan ini karena saya sudah bagi jadwal ini ke Habib Zaki jadi tolong koordinasi jadi akhirnya koordinasi antara mereka berdua akhirnya bertemulah kita pada subuh dengan tema yang sangat menyakitkan saya tahu dibalik senyum yang sumeringah itu ada hati yang hancur berkeping tapi saya tidak ada niat buruk semua untuk kepentingan kita ada masa depan yang lebih lama yaitu di alam bar sah nanti Ustaz Muhammad jadi imam ya lama saya merenung ini setahu saya Profesor Sidi Subhan ini S1 nya dari Madinah Madinah itu mazhabnya Hambali S2 S3 nya di Maroko Maroko itu Maliki ini kira-kira nanti saya kalau solat subuh pakai mazhab Hambali apa Maliki kalau Hambali tidak pakai kunut kalau Maliki kunutnya sebelum ruku walam yakullahu kufuan ahad langsung baca kunat dan kunutnya tidak bunyi baru ruku Allahu Akbar jadi saya ragu tadi saya bilang sama Habib Zaki kira-kira Sidi Subhan ini mazhabnya apa ya kita lihat saja nanti pas dari mobil tadi kami lihat saya lihat dari jubahnya dari jubahnya kayaknya Hambali begitu mendekat pas salaman saya lihat ada tempat kepalanya oh ternyata ini Maliki saya bingung ambah dia Pak Maliki untuk jelasnya klarifikasi tanya makanya tadi waktu beliau minta Sidi jadi imam saya tanya pakai kunan kata beliau pakai itu maka saya berani maju ke depan artinya apa masjid ini setelah dibangun isinya juga mesti diisi dengan sumber daya manusia yang bisa mengayomi semuanya sehingga semuanya dapat kelihatannya kotak sudah mulai jalan saya heran kenapa tiba-tiba jantung saya ini degupnya gak normal berapanya kotak salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika salallahu alaika ya habibi salam alaika salallahu alaika itu untuk menetralisil detak jantung yang tidak normal ketika melihat nomor rekening dan kotak mulai berkeliaran salawat itu menenangkan hati dan jiwa mudah-mudahan kita menjadi ahli salawat insyaallah amin ya rabbal ibu-ibu yang di dalam maupun di tenda saya melihat dari jauh ini yang tidak bawa uang jangan khawatir bisa juga di kotak itu dimasukkan cincin gelang anting jangan khawatir nanti penitia akan membawa menukarkannya dengan uang dibelikan ke semen, batu bata, dan kerikil tetap mengalir amal jariahnya sampai hari kiamat insyaallah amin ustaz saya ini sakit-sakitan tolong doanya pak ustaz bismillahil syafi bismillahil wafi bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahil ladhila yadurru ma'asmi syaikun fil ardi wa lafisama wa wasamilu alim masih sakit pak ustaz alaikum bisyifa aini hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh al-asal minum madu wal-quran baca quran wa nunazzilu minal qur'ani mahuwa syifa kami turunkan al-quran baca quran sudah doa ulama sudah dengan madu sudah solat ta'ajud solat ajad sudah apa yang belum da'u mardakum bisodakah obati orang yang sakit dengan so ya Allah saya bersedekah berkat sedekah saya ini tolong sembuhkan penyakit saya langsung kirim ke nomor 714 495 1721 dia memang setiap 5 menit sekali diulang terus ini da'u mardakum bisodakah hadisnya hadis sahih ada seorang perempuan diperiksa di rumah sakit ternyata ada kista sebesar uang logam di dalam rahim maka kata dokter ini mesti diangkat karena kistanya ini akan membesar membesar kanker bahaya akhirnya dia tahu tentang hadis da'u mardakum bisodakoh akhirnya dia bersedekah 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 dicek lagi di rumah sakit ternyata kistanya mengkerut mengkecil mengkecil hilang true story kisah nyata orangnya ada di riau tak boleh saya sebutkan nama dan nomor handphone disini menjaga kode etik jurnalistik ibu ini kistanya sudah sebesar logam mau dioperasi gimana operasinya rahimnya mesti diangkat nanti kalau diangkat gimana ya apa boleh buat kalau diangkat berarti tidak bisa hamil mengandung ibunya menangis suaminya senyum kenapa senyum pak usan gak tahu tanyalah sama mereka yang senyum senyum akhirnya dia sedekah 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 kistanya mengkerut mengecil mengecil cek lagi hilang lalu kata si dokter ibu makan apa biasa makan minum gak ada apa-apa tapi saya mengamalkan hadis nabi akhirnya mengecil jadi gimana dokter ibu gak perlu operasi kistanya sudah hilang rahimnya tetap ada dan ibu masih tetap bisa mengandung ibunya tersenyum sekarang suaminya yang nangis gagal program jadi ibu-ibu banyak-banyak bersedekah ini luar biasa yang mengiringi mayat itu ada tiga ini ustaz somad tausiannya sampai jam berapa sampai waktu matahari terbit untuk daerah lombok jam 6.20 baru kita melaksanakan solat sunat israk dua raka'an habis solat subuh berjama'ah duduk berzikir mengingat Allah setelah duduk berzikir hatta tatun asham sampai terbit matahari solat sunat dua raka'an namanya solat sunat israk dapat dapat pahala seperti haji dan umrah tamah 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 sempurna 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 mudah-mudahan kita istiqamah dapat pahala seperti haji dan umrah jadi nanti jam 6.20 kita solat masing-masing gak berjamaah sendiri-sendiri saat bapak ibu sedang solat disitulah saya pulang karena sekarang yang saya pikirkan ini sekarang gimana saya pulang nanti memang masjid al-falah taman sari ampenan lombok ini luar biasa apanya yang luar biasa Pak Ustadz yang jelas masjid ini pasti membuat nyaman karena AC-nya AC AC itu penting karena orang gerah panas tapi di masjid ini luar biasa ini berada di dalam masjid ini kami melihat dari sini ke sana seperti sedang berada di aquarium yang besar dan saya yakin bapak-bapak disana juga melihat kami seperti seperti melihat ikan aquarium mereka kan cuma gak bisa membalas kalau dia balas dia bilang kami pun sedang melihat ikan mas koki dan masjid ini ada bagian atas ini sebelah ini bangunan rumah atau sekolah ada sekolahnya saya sebenarnya tahu cuma orang-orang nanya aja sekolah artinya apa itu kan bangunan yang di atas itu sudah cor bawahnya atasnya lagi ditinggalkan kalau ibu bukan ustazah bapak bukan penghapal quran tapi ingin dapat pahala mengalir seperti penghapal quran dan ulama selesaikan itu kelas-kelas mengalir pahalanya Allahuakbar tapi fokus kesini dulu satu-satulah dulu Pak Ustaz Ustaz ini membuat konsentrasi kami mana tahu saya mau setelah acara tablik akbar ini kita jangan tablik akbar eforia bangga luar biasa kemarin ketika di masjid al-falaw taman syari ampenan itu ramai gimana sampai saya gak bisa sholat bukan begitu saya mau setelah ini masjid ini selesai saya gak mau gimana kemarin Ustaz Samad dibawa udah setahun mbak dia gak selesai insyaallah kita husnuzwan masjid ini selesai insyaallah datanglah sahabat nabi namanya Sa'an siapa namanya Sa'an Sa'an artinya bahagia ya Rasulullah ummi matas ibu saya meninggal apa atas sardaku anha kalau saya sedekah pahalanya sampai gak ke ibu saya kata nabi tasordak sedekahlah Sa'an pahalanya sampai ayu sardaku tu abdal apa sedekah yang paling abdal kata nabi suqya al-ma memberi air minum jadi bapak ibu kalau masjid kita sudah ada sumur bornya untuk mandi untuk sholat untuk wudu untuk cuci kaki gak usah lagi sedekah air tapi kalau belum ada sedekah air bagus mengalir sampai hari kiamat selesaikan yang belum selesai hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah almarhumah ibu anaknya dapat orang tuanya pun dapat mengalir sampai hari kiamat insyaallah usah somat ini ngomong 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 usah sendiri ngasih berapa saya wakapkan untuk almarhumah ayah dan ibu saya terserah pengurus nanti mau dibelikan ke semen batu batak kerikil atau nyelesaikan pelapon terserah 10 juta ke nomor 714 495 1721 mudah-mudahan mengalir ke almarhumah ibu saya tak dapat saya membalas kebaikan orang tua dengan itulah supaya mengalir supaya kalau kita berbakti ke orang tua kita anak-anak kita pun juga akan berbakti ke kita insyaallah amin ya rabbal ngalamin yang mengiringi mayat itu cuma tiga loh masa mengiringi mayat cuma tiga ramai yang mengiringi mayat cuma tiga yang pertama maluhu hartanya bapak punya mobil mobilnya ngiring ibu punya motor motornya ngiring hanya sampai ke pelataran parkir begitu selesai dikubur ditanam pulang ke rumah STNK BPKB dibawa ke kantor samsat ganti nama kenapa nama ibu diganti dari STNK kenapa nama bapak gak ada lagi di BPKB karena polisi tidak mau menangkap almarhum nama kita tidak ada lagi di surat tanah surat tanah bapak sertifikatnya setinggi tegak diganti nama dimana BPN Badan Pertanahan Nasional ganti 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 kenapa karena orang pajak gak peduli sama mayat yang diurus orang pajak cuma orang hidup kenapa usat somat itu kalau ngomong menyakitkan di hati saya orangnya begitu gak bisa saya berlemah lembut apalagi melihat masjid belum selesai apa ibu yang diuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak punya kekuasaan untuk menunjuk selesai masjid saya bukan orang kaya yang bisa membangun satu masjid tapi dengan hadis-hadis ayat-ayat saya berharap menggugah hati saya sendiri kita semua supaya selesai masjid selesai bangunan anak bisa sekolah insya Allah masjid-masjid kita setiap tempat sujud kita Abdul Somad tadi pertama kali sujud tahyat al-masjid sujud berikutnya kobliyah subuh sujud berikutnya solat subuh sujud berikutnya solat sunat israk tidak sampai dua jam saya disini tapi sudah empat kali solat dan masjid al-falah ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah solat disini kami tulis semua amal mereka dan bekas bekas tapak kaki mereka bekas tapak kaki bekas kening ke lantai itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah masjid ini tidak akan pernah kosong kenapa Ustaz tahu masjid ini tidak kosong karena masyarakat rumahnya padat saya kalau disuruh pulang tidak ingat jalan ini tadi banyak kali beloknya artinya padat padat masyarakat padat artinya akan terus ada yang datang solat kemari solat kemari apalagi saya lihat anak-anak ada itu ada anak-anak tadi di belakang ada anak-anak di luar banyak sekali anak-anak muda kalau di masjid banyak anak-anak anak-anak muda ada sekolahnya insya Allah 2024 Ustaz Soma disini 2044 2054 masih tetap ramai masjid ini dengan solat berjamaah anak kecil dibawa ke masjid Allah bisa karena biasa saya kalau di masjid itu banyak anak-anak saya semangat kenapa masjid akan tetap hidup tapi kalau di masjid itu isinya udah orang tua aduh Ustaz janganlah ngomong begitu Pak Ustaz kami yang sudah tua ini kan tersinggung hati kami kuncin dengar ceramah Ustaz Soma itu satu jangan tersinggung karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal orang yang sudah tua ternyata itu yang tua itu cuma kulitnya giginya matanya perasaan tidak pernah tua Ustaz kok ngomong begitu saya kalau ditanya apa beda perasaan Ustaz tahun 2004 pertama kali ketemu dengan Tuan Guru Prof Subhan 2004 dengan 2024 enggak ada saya enggak merasa tua perasaan saya tetap muda terus umur ini bukan masalah angka tapi masalah rasa jadi kalau ada Bapak Ibu mengatakan ya Pak Ustaz jamaah kami tua-tua mereka bukan orang tua mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua jadi kalau ada orang mengatakan nanti Pak Ustaz kalau saya sudah tua saya akan kehilangan semangat masalah hilang semangat anak muda pun bisa hilang semangat banyak orang badannya muda tapi semangatnya tua bawaannya mau mati tapi banyak orang yang tua dia tetap ke masjid apa kata anak-anak muda sekarang lautankanku seberangi bukitkan kudaki masjid al-falah kulewati enggak bisa begitu maka masjid kita ini Alhamdulillah dipimpin orang yang hatinya terbuka tidak memaksakan mazhab yang pernah dia pelajari ikuti bersama semua Ustaz didatangkan remaja masjid buat pengajian channel-channel youtube-nya dibuatkan semua kajian-kajian direkam kajian subuh kultum zuhur kajian doa kajian ibu-ibu sore jumat ada semua anda ingin dapat kajian yang berkualitas jangan kemana-mana saksikan channel masjid al-falah taman sari ampenan NTB tonton subscribe like share and comment channel-nya udah ada inilah yang paling hebat channel-nya belum ada iklannya sudah ada duluan apa ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Ustaz bahagia sekali subuh ini lepas sekali ternyata orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi dia yang cintai mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah subhanahu wa ta'ala ada tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja 24 dulu kami bertemu karena Allah kalaupun kami berpisah juga karena kematian bersama di Maroko bersama di Taman Sari Ampenan bersama di Surga Jannatul Firdaus itulah bersihnya hati jamaah padahal yang saya doakan cuma kami berdua tapi gak ada mereka waktu saya ngomong gitu alah kayak masuk surga aja mereka begitu bangganya amin kenapa karena mereka tahu saat dia mendoakan saudaranya Allah kirimkan malaikat apa kata malaikat amin walakamisluh kabulkan doa orang ini kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu nanti jamaah masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan Lombok masuk surga mereka semua akan mencari suami saya mana suami saya mana alhamdulillah gak transit di neraka ya bang istri saya mana istri saya mana alhamdulillah masuk ke surga kemudian yang mereka cari berikutnya adalah ketua masjid mana rupanya ketua masjid karena banyak juga ketua masjid masuk neraka saya pernah datang saya pernah datang acara di masjid maksudnya di tempat saya kalau di Lombok di tempat saya maksudnya saya datang ke satu masjid tablik akbar maulid nabi terus saya tanya seingat saya saya pernah ke masjid ini ya pak iya ustad somat dulu ustad datang ke masjid ini yang bawa bapak anu oh iya iya bapak anu yang bawa saya ke masjid mana dia sekarang itulah pak ustad sejak kalah pemilihan gak pernah kesini lagi loh apa ini masjid ini bukan partai masjid ini bukan kantor parlemen ketika kalah pemilihan ngambek gak datang lagi masjid ini milik Allah maka ketika kita bersama-sama membangun masjid ini wa annal masajid dalillah milik Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur bapak ibu beruntung bisa dihitung dengan jari setahu saya yang doktor dari Darul Hadis itu satu dari Palembang namanya ustad Abdul Yusuf Siddiq yang satu dari Lombok Sumbawa NTB Prop Tuan Guru Subhanahu ada yang ada yang doktor cuman dua tuh kan di dunia ini cuman dua doktor dari Darul Hadis dan itu menjadi ketua masjid bapak ibu maka manfaatkan ilmu ini beliau di bidang tafsir buka kajian tafsir surat-surat pendek bagaimana kita memahami ayat-ayat maka ini keberuntungan yang luar biasa ilmu ini anak-anak semua untuk remaja masjid buatkan khusus pagi ahad kenapa pagi ahad kan kebetulan kita sekarang berada di pagi ahad khusus untuk anak muda pagi ahad kenapa supaya anak muda jangan tidur pagi supaya dia datang kajian subuh banyak anak-anak muda ini saya tanya kalian kenapa gak mau ke masjid saya sebetulnya mau ke masjid pausat cuman kajian di masjid itu gak menarik kami anak muda mau cerita tentang masa depan tiba-tiba kami datang judulnya malam pertama di alam barzah kami gak mau ceramahnya lama-lama kami maunya dialog interaktif coba undang bapak babinsa bapak babin kamtip mas bapak kepala dinas kesehatan ibu dokter ustad dialog interaktif pembawa acaranya anak muda disitulah berperan kameramen beserta tim media anak muda juga semua lalu mereka dialog nanya bapak babin kamtip mas bagaimana penanganan masalah narkoba dan LGBT di kota kita kata babin kamtip mas menurut saya LGBT itu memang mesti ditertipkan jadi tolong daftarkan semua LGBT supaya kita terjunkan ke laut lalu kemudian untuk yang narkoba ini memang harus ada tindakan polisi lalu ke ETNI babin sa bapak babin sa bagaimana menyikapi tentang maraknya narkoba sekarang sami sebagai benteng pertahanan NKRI kalau sampai anak muda kita ini mabuk sakau kita bisa dijajah sekali lagi maka kita akan tangani masalah narkoba lalu kemudian dokter ibu dokter dari dinas kesehatan bagaimana memang narkoba ini berbahaya resikonya itu tiga yang pertama gila yang kedua bodoh yang terakhir mati sakau kalau ustad mungkin bisa lebih lembut ustad kalau menurut saya yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala di Saudi Arabia itu tidak ada obat lain kecuali dibawa ke masjid Kisos maksudnya ustad ya dipancung aja kepalanya jadi anak-anak muda ini dicerdaskan dengan dialog mereka tidak setelah terbit matahari baru kelihatan rupanya anak muda di luar semua begitulah adab anak muda ini orang tua disilahkannya maju duluan jadi luar padahal mereka sebetulnya terlambat datang insyaallah jarang-jarang saya tausiah semangat seperti ini luar biasa rupanya kalau kita di depan orang yang bersemangat kita pun juga ikut semangat mengiringi mayat tiga yang pertama hartanya yang kedua keluarganya anaknya nangis yang paling kuat nangis istrinya apa nangis saya berapa kali melihat waktu acara pemakaman istri itu saya lihat sampai menangis mau masuk ke dalam ustadz yang ada di situ melarang jangan masuk bu jangan masuk saya diam aja saya diam aja saya sebetulnya mau melihat apa betul dia mau masuk mana anda gak usah serius sekali makanya kalau saya ada di pemakaman itu ada yang nangis saya bilang masuk lah masuk mobil harta tinggal surat tanah berganti nama STNKB PKB berubah anak keluarga tinggal yang tinggal cuma satu dan amal yang paling setia adalah transfer ke nomor BSI 714-495-1721 jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah yang satu ini akhirnya sampai tadi saya berdiri jam setengah enam sekarang sudah jam setengah tujuh matahari pun sudah terbit kita solat-solat isrok dua rakaat dan kabarnya saya diberitahu ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing panitia sudah mulai ini banyak silap salah saya menyinggung perasaan hati Bapak Ibu maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad di akhir majelis mari kita sama berdoa Allah Hazihin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bul Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Walil Madhubi Alayhim Walad Dhalin Amin Al-Mustaqim Al-Fatiha